Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Minggu 9 Januari 2022 Gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Injil hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 15-16 ayat 21-22 Kita diingatkan bahwa alat ritunggal hadir dalam diri kita sejak kita dibaptis Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Lewat sakramen permandian, engkau sudah menerima kami menjadi anggota gereja yang sah Dan engkau menjadi kepala kami Kami mohon, sadarkanlah kami akan pentingnya sakramen permandian dalam hidup kami Dan semoga kami pun selalu sadar akan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja yang sah Untuk meneruskan karya keselamatanmu kepada sesama kami Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Ketika Yohanes tampil di sungai Jordan Banyak orang menanti-nanti dan berharap Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes Kalau-kalau ia adalah Mesias Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku Masih akan datang Dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Dan dengan api Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis Dan ketika Yesus sedang berdoa Setelah ia juga dibaptis Terbukalah langit dan turunlah roh kudus Dalam rupa burung merpati ke atasnya Dan terdengar Dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anak yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Allah teritunggal hadir dalam diri kita Sejak kita dipermandikan Hari ini kita merayakan Pesta Pembaptisan Yesus Kristus Kita percaya bahwa Pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis Bukanlah tanda penyucian diri dari dosa asal Tetapi merupakan satu bentuk solidaritas Yesus Kristus Sebagai manusia Dalam kemanusiaan kita Pada waktu Yesus dibaptis Yang masuk ke dalam air Masuknya Yesus Kedalam air baptis Berarti Ia memasukkan roh dan kuasanya Untuk mengubah air itu menjadi air suci Sehingga semua orang yang dibaptis dengan air baptis Akan disucikan dari segala dosanya Dan pada waktu itu Mereka secara resmi menjadi Anggota gereja yang sah Dan menjadi anak-anak Allah Pada waktu Yesus Kristus dibaptis Terbukalah langit Dan turunlah roh kudus Dalam rupa burung merpati Ke atasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anakku yang kukasihi Kepada mulah aku berkenan Dengan ini kita boleh katakan Bahwa permandian Permandian Yesus Kristus adalah tanda pengukuhan Dimana Bapaknya sendiri Memproklamirkan kepada dunia Bahwa Yesus Kristus adalah putranya Sangat dikasihnya Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Dan terkasih dalam Kristus Kalau kita kembali merenungkan Apa yang kita buat pada waktu kita dipermandikan Pastor atau pelayan sakramen Meminta kita untuk mengungkapkan pernyataan kesanggupan kita Untuk menolak setan dan mengakui iman kepercayaan kita Kepada Allah Tritunggal Pastor bertanya kepada orang tua Wali baptis Dan anak atau kita yang dibaptis Sanggupkah saudara menentang kejahatan Dalam diri saudara Dan dalam masyarakat Ya kami sanggup Sanggupkah saudara menolak godan-godan Dalam bentuk tahyul Perjudian Dan hiburan yang tidak sehat Ya kami sanggup Sanggupkah saudara berjuang Melawan segala tindakan Dan kebiasaan yang tidak adil Atau tidak jujur Dan melanggar hak-hak asasi manusia Ya kami sanggup Sesudah mengungkapkan kesanggupan kita Menolak setan Kita diminta untuk mengakui iman kita Kita ditanya Percayakah saudara akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Ya kami percaya Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita Yang dilahirkan oleh Perawan Maria Yang mendarita sengsara Wafat dan dimakamkan Yang bangkit dari alam maut Dan duduk di sisi kanan Bapak Ya kami percaya Percayakah saudara akan Roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan dan kehidupan kekal Ya kami percaya Sesudah dengan bebas dan penuh keyakinan Kita ungkapkan rasa kesanggupan kita Untuk menolak setan Dan mengakui iman kita Kepada Allah Tritunggal Barulah kita dibaptis Saudara saudari dan anak-anak Yang terkasih dalam Kristus Air baptis yang ditumpahkan ke atas kita Adalah simbol Roh Kudus Kuasa Allah yang sudah berada dalam air baptis Masuk ke dalam kita Dan menyucikan kita Kita ingat waktu Yesus Kristus dibaptis Dia masuk ke dalam air Air baptis sudah diubah menjadi air suci Dan kuasa Allah sudah ada dalam air itu Waktu Yesus Kristus dibaptis Bukan hanya dirinya saja yang ada waktu itu Tetapi juga Roh Kudus dan Allah Bapak Turut hadir bersama dia Demikian pun waktu kita dibaptis Allah Tritunggal pun hadir dalam diri kita Kuasanya masuk ke dalam diri kita Dan sejak waktu itulah Kita sudah secara resmi menjadi anak-anak Allah Menjadi anggota gereja yang sah Dan tubuh kita sudah menjadi kenisah Allah Pertanyaan kita Masih ingatkah kita akan janji baptis Yang sudah kita ikrarkan Apakah kita selalu dan tetap sanggup menolak setan Dan segala bentuk perbuatannya Sadarkah kita akan kehadiran Allah Tritunggal dalam diri kita Sebagai orang tua dan wali baptis Yang membawa calon baptis semasih baik Sadarkah kita Akan tugas dan tanggung jawab kita Untuk mendidik anak kita Agar ia atau mereka bertumbuh Sebagai orang katolik yang dewasa Dan bertanggung jawab akan iman katoliknya Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Dalam pesta permandian Kristus Kita kembali memohon bantuan Tuhan Agar kita selalu disadarkan Akan pentingnya Sakramen permandian Dan semoga berkat sakramen permandian Kita selalu sanggup menjalankan tugas kita Sebagai pewarta kerajaan Allah Dan saksi Kristus di dunia ini Kita mohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan Sepanjang hari ini Dan segala aktivitas kita hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!